Lama gak jumpa guys, balik lagi di Bokono Nippon Aduh udah kelamaan gak nge-vlog karena ngurusin bisnis Gue mau berangkat pulang ke Jepang Karena usaha gue udah bisa jalan sendiri Tapi pesawat gue gak langsung ke Jepang Jadi ini gue mau berangkat ke Singapura dulu Dari Singapura baru gue berangkat ke Jepang Jadi ini posisi gue lagi ada di Terminal 2, 2F Jadi gue naik ke Asia dari sini ke Singapura Supaya irit budget Karena beberapa bulan lagi gue mau pulang lagi ke sini kan Kan lumayan tuh kosnya gede Maka kita cari yang murah Soalnya berikutnya pas gue pulang bukan sendiri Ada Meru-Chan, terus ada Shaco juga Takutnya gak berat Gak tau ya, padahal ini masih lebaran H2 ya Rame masih ada yang mau pulang kampung kayaknya Bukan baru balik dari halaman ya Karena kan ini keberangkatan Rame, gak tau mungkin banyak saudara-saudara kita yang baru pulang kampung hari ini Karena kerjaan atau mungkin Biar gak terlalu padet ya Kita lihat-lihat dulu yuk Soalnya pesawat gue masih lama Air Asia, kita lihat ya Ini suasananya guys Tapi kayaknya ini teman-teman yang mau berangkat ke ini Luar negeri Karena kita ada waktu guys Jadi kita keliling dulu Terminal 2 Saking sibuknya ngurusin bisnis Jadi gak ada waktu buat nge-vlog Tiba-tiba udah nge-vlog mau pulang aja Udah kangen nih sama Miru Chang Sama Seacho juga Jadi Sebenernya mau pesen pesawat yang langsung pulang ke Jepang Cuman Tau sendiri kan Lagi musim lebaran kayak gini juga Liburan Jadi mahal Jadi gue pilih yang 2 kali aja Translate di Singapura dulu Ini masih di luar ya Nanti kita masuk ke dalam Baru check-in Karena gue belum check-in Masih ada 1 jam gue Gue check-in Tuh Ini kayaknya mau pulang kampung ini Rame loh Ini kan masih suasana Ramadan Ya iyalah Lebaran Aplus 2 Kita keluar dulu Soalnya pengen lihat suasana di luar kayak gimana Soalnya rame banget loh Ini orang mau pulang kampung Tuh Rame Kayak Biasanya gak ini ya Apalagi lebih rame dari biasa Sedikit di tugas ya Sedikit Pendapat gue pribadi nih Terminal 2 ini untuk keberangkatan internasional Kayaknya Sebenernya sih Secara fasilitas udah bagus Cuman internetnya gak menyambung-nyambung Gue coba free wifi Untuk angkasa puranya itu gak bisa-bisa coba Padahal sinyalnya kenceng Apa karena gue belum check-in gitu Harus check-in dulu Baru bisa Tapi apa hubungannya ya Ini di luar sini gak nyambung-nyambung guys Gue dari tadi 10 menitan kayaknya Gak nyambung-nyambung Jadi mungkin habis ini gue coba masuk ke dalam Bisa atau enggak Soalnya buat orang yang Berangkat ke luar negeri Atau dari luar negeri Mau pulang ke negaranya Kan mereka pasti butuh wifi Terutama buat yang jalan-jalan Jadi sebenernya Wifinya ada Sinyalnya kenceng Tapi gak bisa Gue gak tau Apa ya salahnya Itu sih kalau dari gue Gue gak rasanya begitu Setelah ya Mungkin sedikit koreksi ya Kalau salah ya Maaf Ini kan masih lebaran Guys internetnya gak konek-konek Yaudah gue menyerah Akhirnya kita check-in aja Tungguin di dalam Kalau terminal 3 Walaupun jangkauannya gak jauh Tapi Enak gitu Gak tau disini Kita masuk aja yuk Check-in aja Check-in Kita check-in Air Asia Oh ini Air Asia semua nih Oh yang ini Ini pesak gue nih Ke Singapura dulu nih UZ260 Masih on schedule Rame guys Rame banget Air Asia rame apa guys Itu rata-rata ke arah Kuala Lumpur Sama ke arah Singapura Vietnam Kita cokin aja Check-in Biar cepet Biar Lancar semuanya Udah selesai check-in guys nih Check-in-check-in Masih paspor Indonesia Cinta matiin KRIAC Masih ada waktu Jadi kita pergi makan dulu yuk Yang belum gue makanin Selama gue di Indonesia itu Awe Jadi mau makan Awe dulu Rasanya masih sama gak kayak dulu Dulu tuh rasa Awe itu Bener-bener Renyes banget Jadi kita mau rasain dulu yuk Ini check-innya di dalam Jadi kita bisa keluar lagi Bukan check Imigrasi Apa yang penting kita makan dulu Untung udah lebaran kan Ini dia guys American Water Restoran khas Amerika Tempat duduknya mana ya Cari tempat duduk kita Belum ada tempat duduk Mau pesen di sini Ini dia Ini guys Ini yang gue cari-cari nih Awe yang original Ini kurang flute-nya nih Ada yang salah nih Harusnya ditambahin flute Kenapa gue pilihnya Awe guys Ini Awe nih Kenapa Soalnya di Jepang tuh gak ada Awe Kecuali di Okinawa Padahal kan Di Indonesia Awe kan lumayan banyak ya Dibandingin KFC sama McD Tetap aja sih Awe lebih sedikit Tapi kalau di Jepang tuh Yang selain Okinawa tuh Gak ada sama sekali Makanya gue pilih Awe disini Ini hari terakhir gue di Indonesia Jadi gue makan Awe aja American Water Makan dulu gue kemana Ini nih nih Soalnya dulu gue sering banget makan sama ibu gue Makan Awe Kalau gue ngeliat Awe tuh Ngerasa Kesukaan ibu gue Yang rasa original Kayaknya gue beli original Ayo kita nyantap dulu Gimana Suat Kalau makan Awe Kalau gak KFC Gak tau apapun yang maksudnya begini Itu jangan dibuka semua Supaya gak terhantakan Makanya begini udah benek Terakhir makan Awe itu di Okinawa Sama Big Boy Yawa Waktu itu Lagi trik Aduh panas banget Baru jadi guys ini ayamnya Ini pilihan ayamnya ada yang spicy sama yang original Tapi emang gue kangennya yang original Kalian kalau makan Awe KFC atau Maggi Yang maksudnya begini Itu sukanya di Berantakin Atau dimakan kayak gini Kayak makan burger gitu Penasaran aku Orang Indonesia makannya gimana ya Kalau gue sih dari dulu begini makannya Gak tau enak aja Terus cuci tangannya gak ribet Ini buku saja bawa pulang Makan di pesawat Kita udah di depan pintu gate F2 guys Mau berangkat tuh Kalau buat aku sendiri guys Sama Terminal 3 yang baru Dulu kan Internasional di Terminal 2 Kayaknya suasana Indonesia itu Lebih dapet di Terminal 2 deh Dibandingkan Terminal 3 yang baru Yang dulu disebut Ultimate Nih ijauh-ijauhnya tuh terasa Lebih Indonesia gitu Buat gue Soalnya kayaknya lebih tenang Ada ijauh-ijauhnya Jadi Kalau dibikin Bandara yang gede-gede Yang Kelasnya Internasional Kayaknya kita gak harus Ngelawan yang gede-gede Kayak Dubai Changi Narita gitu ya Pulang ke negaranya Gak ada Wi-Fi Jaman sekarang gitu loh ya Wi-Fi Di rumah aja kita pakai Wi-Fi Tempat tungkunya sebenarnya nyaman banget Cuman gak ada Wi-Fi Coba aduh Gue dengar kartu lagi Jadalah kita bertapa aja deh Ini kalau lu lihat dari ruang tungkunya Nanti ini yang gate 2 guys Ini ada pesawat Singapore Airlines Ruang tungkunya tuh nyaman banget guys Soal dia sendiri Malah ini sebenarnya yang dicari Lebih enak begini Kalau gue sih lebih prefer Terminal 2 ya Dibandingkan Terminal 3 Tau ya Suasana Indonesia nya tuh dapat banget Gue pindah tempat dulu guys Cari tempat yang ada Wi-Fi nya Aduh ini benar-benar Mengganggu banget Padahal gue mau telpon Saco Mau bilangin gue udah di bandara Udah mau berangkat Kasih kabar gitu kan ya Mengganggu banget Serius Ini rame banget ya Mungkin disini ada Wi-Fi kali ya Coba-coba kita lihat Udah terbukti guys Rasa kekecewaan gue Gak ada Wi-Fi disini Sama sekali gak ada Adanya tuh di depan Tadi sebelum kita check-in Disitu doang Kacau Dan itu bener-bener adanya Cuman di Terminal 2E Yang ada itu Yang ada AW nya Setelah situ udah gak ada guys Aduh Kecewa-kecewa Oh gimana Yaudah kita tunggu sampai ada aja dulu ya Gimana Padahal banyak penerbangan internasional loh Aduh Zaman sekarang gak ada Wi-Fi nya tau sendiri Udah kayak Sayur tanpa garam Ini gak ada Wi-Fi Gak tau kenapa ya Tapi bukan HP gue yang jelek gitu Gak dapet Wi-Fi nya Tapi tadi gue nanya sama petugasnya Emang gak ada Wi-Fi nya Lihatlah Adanya Depan Pas di check-in counter Aduh Gimana pengabarin Kalau kayak gini Tunggu sampai Singapura dulu lah Kalau gitu Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu Udah boarding guys Oke guys Udah disini Tinggal berangkat Masih perjalanan jauh Jauh banget Dari sini ke Singapura Sebenarnya 2 jam Sedikit Tapi ditambah Perbedaan Jamnya 1 jam Dan masih mampu Terdari sana Berangkat lagi ke Jepang Kurang lebih 8 jam Guys Gue udah nyampe di Singapura Dan gue udah keluar Udah check-in migrasi juga Sekarang yang harus gue lakuin adalah Makan-makan keluar dulu Itu aja si sempel itu Soalnya gue gak ada bagasi juga Gak ngapa-ngapain juga kan Tinggal keluar aja Keluar Ntar kalau udah jamnya Baru gue check-in lagi Pake pesawat Murah Ke Jepang Kali ini tuh kayak nge-trip lagi guys Kayak kemarin-kemarin itu Yang waduh Pulang ke Indonesia Jadi tadi Air Asia itu Dia mendaratnya Terminal 4 Nah sebelumnya Terminal 4 itu Emang Gue gak pernah kesana kan Ternyata pake bus Dan Terminalnya kecil Untung gue gak kesana Terakhir kali itu Nah kita mau ke Terminal 1 sekarang Naik ke South Scott Tapi Dari Terminal 4 Kita harus naik bus Ke Terminal 3 Dari Terminal 3 Kita harus naik Skytrain Ke Terminal 1 Atau via Terminal 2 Jadi secara gak langsung Aku jalan-jalan lagi nih Jalan-jalan untuk semua Terminal di Cenggir Airport Padahal Agak-agak haper aku ini Terakhir kita disini guys Yang waktu mau pulang ke Indonesia juga Lewat sini Ke Jewel Terus Waktu naik Skytrain nih Terminal 1 Terminal 2 Disini terus Mau dari Jowel juga bisa sih Cuman kita naik kereta aja deh Selalu lumayan jauh juga capek Ya udah tutup Harus nunggu Ke arah Terminal 2 Ini ke arah Terminal 1 Kita mau ke Terminal 1 Tunggu aja Lagi posisi nungguin check-in guys Ini barang bawaannya banyak banget ini Kita kembali lagi disini guys Iya lah Sama kalau penerbangan internasional Karena tas gue gak muat ini Gue cuman pek-pek doang Pulang ke Indonesia tuh kayak pulang Kayak pulang kampung gitu Sebulan pulang sekali ya Kayak gitulah Tapi buat gue tuh Kalau pulang pergi gitu luar negeri Kalau ada anak ya Pasti barang bawaannya banyak Kayak pampers Baju-baju Peralatan mandi Dan macem-macem tuh Kalau kita orang dewasa Gapain ribet-ribet kan Yang simple aja Supaya gampang kita Pindah-pindahnya juga Welcome back to Japan guys Setelah 2 bulan setengah Baru mengejakkan kaki lagi Di Jepang Udah gak sabaran nih Pengen cepet-cepet pulang ke rumah Ketemu Meru Chang Gendong Masih sepi banget guys Eh dan ini Baru jam 6 Dan sampai guys Narita International Airport Tinggal naik kereta pulang ke rumah Masih sepi banget Jadi gak terasa ini Jepangnya masih gak terasa guys Kenapa soalnya Belakangan ini sebenarnya Udah banyak ya Orang asing kesini Semenjak Ya semacam lockdown gitu lah Selama udah gak ada begituan Itu rame sebenarnya Dari kemarin-kemarin Cuman ini masih pagi banget Jam 6an Jadi rasanya Lebih cepet kita Gak ada hambatan Dari imigrasi Tinggal di cek Ini cepet banget Bener-bener cepet Harusnya sih dari kemarin-kemarin Itu denger-denger di berita Kalau siang gitu ya Itu banyak banget orang asing Karena Banyak yang mau jalan-jalan Kesini ke Jepang Selama udah lama lockdown Itu gak bisa jalan-jalan Sekarang mereka udah bisa kan Mungkin itu sempet terjadi Padatan gitu kali ya Sebutannya Aduh suasananya guys Sama tempat ya Pulang 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 Pengen cepet-cepet Gendong Meru Chang nih Sama Cipika Cipiki Sama Saco Welcome back to Japan One more time Satu hal yang gue lupa kasih tau tadi Orang Jepang masih pada pakai masker Gak kayak di Indonesia Di Indonesia tuh udah bebas Jarang banget orang pakai masker kan Di Jepang tuh kebalikannya Jarang banget orang yang gak pakai masker Ini baru nyampe aja tuh Semua orang pakai masker Udah jadi kebiasaan kayaknya Guys Supaya kita mengerti gitu Sesama mengerti Karena kan orang Jepang Pakai masker Untuk melindungi diri dia sendiri Sama melindungi orang lain Jadi kita Baiknya sih pakai masker juga ya Namanya kita kan udah di Negara lain Kita ikutin aja Aturan mainnya Gue pakai masker dulu Bentar Aturan sih enggak ya Sudah jadi satu kebiasaan Kalau kata gue orang Jepang ini Ini kan jadi lebih enak Kalau begitu kan Jadinya Dilihat orang Jepang juga Lebih nyaman kan ya Setuju gak Kalian yang belum pernah main ke Jepang Kalau main ke Jepang Kita ikutin aja Kebiasaan orang Jepang gitu Supaya gak timbul masalah Sama-sama menghargai Kayak mereka ke Indonesia kan Pasti mereka ngikutin aturan mainnya kan ya Hey guys Balik lagi di Mokono Nippon Ternyata Hari ini Edi Buran dari Indonesia Jepang Jepang Jepang